Halo Tribuners, kali ini ada Mufti Fauzia menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Senin 29 November 2021. Kali ini Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi untuk mengisi waktu luang dan juga berlibur pastinya bersama dengan keluarga, kerabat, bahkan orang tersayang. Disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Untuk mengawal informasi kali ini, Tribuners Mufti akan mengajak Tribuners berwisata edukasi di Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sekadau ini memiliki objek wisata edukasi yang cocok bagi pecinta hewan berjenis kera. Objek wisata edukasi ini bernama Taman Kalempiau. Wisata ini diresmikan oleh Bupati Sekadau, Rumpis pada 14 Desember 2019 lalu. Selain itu tempat ini resmi dibuka untuk umum sejak 28 Desember 2019. Di sana terdapat banyak fasilitas Tribuners. Untuk tahu seperti apa lokasinya, sudah ada rekan kami Marvina dari Tribun Pontianak. Halo, selamat sore Marvina. Ya, selamat sore Mufti. Baik, rekan Marvina. Bisa diinformasikan kepada Tribuners kira-kira apa saja fasilitas yang ditawarkan di sana, Marvina. Baik, terima kasih Mufti. Jadi untuk objek wisata Taman Kalempiau ini berada di Desa Tapang Sumada, Kecamatan Sekadau Bilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Dan ini diresmikan oleh Bupati Sekadau waktu itu oleh Bapak Rupinus pada 14 Desember 2019 dan mulai beroperasi pada 28 Desember 2019. Nah, untuk fasilitas ini yang disediakan seperti homestay, food court, rumah edukasi, balai pertemuan, rumah tenun, galeri, jembatan menuju ke hutan. Kemudian ada saung, rumah tradisional, kemudian ada wahana perahu, bebek, engkol, kolam bolang, dan ada juga ini kedai nipang atau nila panggang. Dan kemudian ada lapangan buli tangkis dan area camping yang juga disediakan itu tenda yang bisa disewa oleh pengunjung. Nah, begitu. Baik, rekan Marvina. Lalu jika Tribuners ini ingin datang ke sana menikmati fasilitas dan juga tadi yang sudah disebutkan, kira-kira hari apa saja buka dan berapa tiket masuknya, Marvina? Nah, untuk objek wisata Taman Kolampiau ini dibuka setiap hari, khusus untuk hari biasa itu tiket masuknya itu Rp5.000 per orang dan pada hari libur atau hari raya itu Rp10.000 per orang. Nah, kalau dari Kabupaten Sekadau ini jarak menuju objek wisata bisa mencapai 30 menit sampai 1 jam tergantung dari kecepatan Tribuners. Begitu. Baik, Marvina. Dan, Marvina, dari informasi yang didapatkan kira-kira apa sebenarnya alasan dan juga tujuan dibentuknya Taman Kolampiau ini, Marvina? Nah, jadi Taman Kolampiau ini dibuat untuk melestarikan lingkungan yang ada di sekitar Desa Tapang Semada, kemudian juga untuk memperdaya, untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan adanya tempat wisata baru tentu untuk peluangan pekerjaan juga tersedia bagi masyarakat setempat. Dan, posisi Taman Kolampiau ini juga berada berdampingan dengan hutan lindung Rimba Tawang Panya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tapang Semada. Nah, untuk luas hutan lindung Kelingkumang Forest ini diketahui seluas 62 hektare, dengan luas Taman Kolampiau 3 hektare, dan luas hutan lindung ini 40,5 hektare. Nah, sehingga tidak hanya sebagai objek wisata, ataupun tempat observasi untuk tanaman maupun hewan liar yang ada di hutan lindung tersebut, tetapi juga menjadi bagian penting dari paru-paru dunia untuk menjaga ketersediaan oksigen di dunia. Begitu. Baik, Rekan Marvina, terima kasih Rekan Marvina atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya, dan selamat bertugas kembali Rekan Marvina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!